Pemirsa aksi pencurian menyasar outlet makanan minuman pinggir jalan di Kudus sedang merek terjadi. Dalam sebekan terakhir, tercatat dua outlet makanan minuman berhasil dibobol. Inilah rekaman CCTV salah satu outlet makanan minuman pinggir jalan di Kudus yang merekam aksi pelaku pencurian. Sejumlah barang di dalam outlet seperti tabung gas LPG dan mesin kapsiler raib di gondol. Aksi pencurian di sejumlah outlet di Kudus memang tengah merek terjadi. Dalam sebekan terakhir, dua outlet yang berada di Kejamatan Dawe dan Kejamatan Kota menjadi korbannya. Kapolosai Kota Kudus Ibtu Subhan mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan terkait pencurian tersebut. Meski demikian, pihaknya akan meningkatkan patroli utamanya di wilayah tersebut agar tidak terulang lagi. Pihaknya menghimbau agar pelaku usaha outlet makanan minuman pinggir jalan waspada dan melakukan pengamanan outletnya dengan menggunakan gembok yang sesuai standar dan menambahkan CCTV. Dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada laporan masuk ke kami terkait adanya kasus pencurian-pencurian di otet-otet di kawasan Gerwarguetan. Jadi walaupun demikian, tanggung jawab kami adalah menjaga keamanan. Tentunya kami akan tindak lanjuti dengan mengarahkan atau meningkatkan patroli kami ke kawasan itu untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut.